Halo teman-teman, ya gue belum mandi 2 minggu wakil gue gak upload karena peda gue rusak ini peda gue nah jadi disini nih nah ini oblak ya disininya nah disini gue pengen benerin bearingnya ini pengen gue ganti nanti makanya bearing baru nah oke sebenernya bentar doang sih ngerapihin ginian service pronehub lah nah jadi ini doang sih yang rusak oblak kemarin juga headsetnya rusak gue ganti juga bearingnya cuman bearing cupnya gak usah nah jadi langsung aja kita ganti cus biar sore nanti kita test ride di skatepark oke langsung aja coy yang pertama kita lihat ini tuh bongkar dulu dong band depannya ini makai kunci karena gue makai pek nah jadi gue makai kunci sok saya pake teman sesok ya atau kunci teh mengukuran 17 17 cm 17 mili nah oke ini 17 mili disini gue pake 17 mili jadi kita buka aja dulu baru kita bongkar bearingnya yang ini jadi sebelum peseng bearing ini kita bongkar dulu ya semua ya ini petep pun gue udah hancur nih nih ya gue gak tau kenapa oh gue jarang ngerin yang kiri apapalah namun namun pake kita bongkar dulu jadi disini konesannya gue udah lepas nah ini bearingnya nih nah jadi bearingnya nih gue pake tipe 6.000 6.000 LLU nah ini ukuran bearingnya ya nah jadi kalau tiap round hub tuh beda-beda sih setahunnya cuman disini gue pake 6.000 LLU jadi gue lepas dulu bearingnya dengan cara digetok digetok aja sebenernya ada caranya cuman gue gak punya alatnya jadi ya udahlah getok aja lah yang penting rapih biar bearingnya gak rusak getoknya simple lu bisa pake palu tinggal getok langsung kebuka sih biasanya udah getok udah kebuka ini bearingnya udah kebuka jadi kita pasang yang barunya oke jadi masang bearing itu bentuk asa begini ini keliatan nah jadi disini ini ada buat apa sih namanya alura gitu nah disini bukan drat jadi dratnya cuman disini doang ini buat bearingnya nanti ini buat ganjalan bearingnya ini mungkin fungsinya kayak selongsong gitu ya cuman dalam bentuk as udah nyetong asnya ini drat buat bearing ini mungkin selongsong buat nahan bearingnya biar gak terlalu neken dalam gitu kan oke langsung aja kita pasang jadi buat lu kalau memasang bearing bearing yang lama tuh jangan dibuang jadi ini buat getoknya karena gue gak punya alat buat masang bearingnya jadi pakai sadanya aja lah lanjut sebelum masang bearing jangan lupa ini pakai grace atau gemuk gue gak tau namanya gemuk lah biasanya gue biasanya gue ngebutnya gemuk ini lo olesin dulu di rumah dari upnya pokoknya bongkar sepeda tuh penuh dengan oli bakal hitam lah juga sama yang kiri oke kita buka dulu dari yang barunya ini bearing baru pasti gak ada oglak disini juga gak ada oglak nah jadi ini bener-bener masih baru jadi disininya kasih oli jangan lupa ya kasih gemuk ini pinggiran ini kita olesin gemuk biar masuknya loncer pertama pasang yang sebelah dulu ya baru nanti dibarengin sama as jadi bearing yang lama ini lo tekan disini nah terus lo getuk sip udah masuk ya ini sebelah lalu sebelahnya asnya jangan lupa dimasukin soalnya dia gak makin selongsong jadi kita masukin langsung asnya baru nanti bearing yusul oke jangan lupa juga kasih grease atau gemuk nah disini biar loncer loncer jaya nah masukin gini ini bearing baru jadi kita tiban pakai bearing yang lama biar kerja merusak langsung ke bearingnya nah siap baru kita getuk wah kebet karena susah jadi pakai kunci aja jadi gini nih ini terus ini baru butuh ini udah kepasang semua jadi kita terap aja konesnya jadi biar aman lah oke siap oke ini udah kepasang tinggal ngancengin dong ya selalu masuk kendor nih ini bautnya tinggal masuk masuk lanjut ke skatepark nah kita coba skatepark oke kita pasang dulu nih oke kunci ini bel set udah kepasang bearing udah kepasang jadi kita mau test ride nanti sore di skatepark oke langsung aja kita test ride tapi sebelum itu cuci pedanya dulu cuy kotak jadi peda tuh jangan dipakai doang tapi harus dikawat dibersihin kalau dia ngerusak dibenerin oke kita besihin dulu habis itu baru kita main di setak disini disini gue mau tes tadi bearing baru dipasang cuman sebelum 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 ini gue mau bikin konten dulu back check pedanya ini pedanya pengen punya jadi gue mau back check ini dulu dua konten jadi langsung back check habis habis langsung kita tes ride sepeda gue nih jadi ya bearing baru coba enak lah kita mainnya oke langsung aja gue bikin konten dulu oke sop nah disini gue bakal tes bearing baru ya jadi jangan lupa kalau lo main peda safety cuy pakai serung tangan helm main helm gue mat tangan ini dekar juga jangan lupa helm itu udah paket lengkap buat lo safety kalau lo emang gak sayang nyawa gak usah gak apa-apa gak usah safety gue gak usah bodoh lah nah cuman disini gue sayang nyawa aja lah oke inget safety sebelum kita memulai tes ride disini gue ada temen-temen ya ini ada bari di jambet siang udah gak safety kesempatan scalpin jauh gak keliatan sih dari sini ya oke langsung aja kita tes ya trik-trik biasa aja dulu gak usah galak-galak oke langsung siap pasu yi 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 ha 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton